Pemirsa ribuan polisi mengepung desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah saat pengukuran tanah untuk pembangunan proyek Bendungan Benar. Situasi sempat panas saat puluhan warga yang dianggap provokator ditangkap polisi. Suasana mencekam saat petugas kepolisian menangkap satu persatu warga desa Wadas Kecamatan Benar Purworejo, Jawa Tengah yang kedapatan membawa senjata tajam. Saat proses pengukuran lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Benar. Meski mendapat perlawanan, 23 warga yang dianggap sebagai provokator langsung dibawa ke Mapores Purworejo. Ribuan aparat kepolisian dengan membawa senjata lengkap dikerahkan ke desa Wadas untuk mengawal pengukuran tanah yang rencananya dibebaskan seluas 124 hektare. Sementara pihak kepolisian menegaskan pengerahan ribuan personil untuk membantu pengamanan selama proses pengukuran lahan untuk kepentingan proyek strategis nasional. Namun masyarakat menolak hingga terjadi ketegangan saat polisi mendatangi lokasi. Tugas kepolisian di sini adalah untuk memberikan pendampingan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengukuran lahan sekaligus inventarisasi. Inventarisasi berupa tanaman, pohon atau apapun yang ada di atas lahan itu. Tidak ada kericuhan dari sejak tadi pagi sampai dengan saat ini saya berada di lokasi ini tidak ada kericuhan sekecil apapun. Rencananya proses pengukuran lahan akan dilakukan selama 3 hari dengan jumlah bidang yang diukur sekitar 450 bidang. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johar Toyo, AINews Melaportan.